Intro Note, tips ini berguna buat aku Tapi aku gak pastiin tipsnya berguna buat kalian Jadi jangan sebel sama aku Kalau misalnya ternyata tipsnya gak berguna buat kalian Tip nomor satu itu untuk plan ahead Kalian bisa tulis to-do list Aku biasanya pake dua to-do list ini Biasanya aku tulis yang menurut aku prioritas dulu Atau yang paling penting Terus ke bawahnya yang gak terlalu penting Nah ini contoh dari to-do list aku Aku juga suka to-do list ini Ini to-do list pertama aku Aku suka karena simple Tapi lengkap isinya Ada to-do nya Bisa nulis tanggal Terus bisa nulis kapan kalian mau kerjain itu Karena ada jam-jamnya Dan ada moodnya Juga memonya Di moodnya Aku biasanya tulis satu quote Yang bikin aku termotivasi Untuk belajar Atau kerjain semua Hal yang aku tulis Di to-do list itu Biasanya kalo aku udah selesai kerjain tugasnya Aku coret dan centang Ini supaya aku lebih gampang Liat tugas yang belum aku kerjain Karena belum dicoret Aku juga selalu tambahin sesuatu Yang aku pengen kerjain di listnya Supaya termotivasi kerjain yang lain Disini aku tulis upload youtube Karena aku suka ngedit video Jadi aku tulis aja deh Next itu time efficiency Aku gampang banget keganggu hp atau gadget Jadi aku selalu pake screen time Pas lagi belajar Ini bisa di set di settings Di hp iphone Tapi aku gatau kalo di hp samsung Aku biasanya set 1 jam What all apps and categories Dan downtime nya Biasanya dari jam 8 sampe jam 7 pagi Plus aku mau ngasih tau kalian Tentang salah satu website Namanya hipdf Ini tuh adalah online pdf converter Jadi kalian bisa Ubah file microsoft word ke file pdf Atau file pdf ke microsoft word Dan lain-lain Kalian bisa liat sendiri Banyak banget toolsnya Disini Aku sendiri juga suka banget sama website ini Karena kalian bisa ngubah file-file Dari guru kalian Tugas sekolah Dan lain-lain Sekarang aku mau ngubah file dari pdf ke word Pake website ini Dan ini tuh caranya gampang banget Kalian tinggal choose file Aku choose file biologi Terus ini loading nya juga cepet banget Terus Pencet convert Dan kalau selesai langsung download Dan bakal muncul file kalian Tapi dalam bentuk docs Nah sekarang Ini udah jadi file microsoft word Dan kalian bisa edit dan tulis-tulis lagi tentunya Aku juga bakalan coba word to pdf Karena aku penasaran banget Dan ini caranya sama Cuma choose file convert dan download Super cepet banget Dan super gampang banget Oke karena aku penasaran banget Jadi aku juga cobain pdf to ppt Ini caranya juga sama Tinggal choose file Convert Dan download Dan beneran sesimpel itu Langsung dapet file ppt dari pdf Jadi kalau kalian mau coba website ini Aku udah kasih link di description box Dan di kolom komentar Jadi kalian tinggal klik aja Solving questions ini berguna banget Terutama di pelajaran mat Pertama kalian baca materi dan pertanyaannya Terus coba jawab beberapa pertanyaan sebelum ulangan Dan kalau misalnya ada yang gak bisa Kalian linkerin Terus kalian pelajarin materi pertanyaan itu Dan coba kerjain soal itu lagi Karena aku kelas 9 Dan sering banget TO-TO tuh muncul soal yang dari kelas 7 Yang aku udah lupa Jadi metode ini berguna banget buat aku Aku suka ngunyah pas lagi belajar Jadi aku biasanya punya gam di meja belajar aku Tapi gak semua orang kayak gitu Jadi aku gak tau sih Jadi aku dapet ide ini dari Jarome Pauline Aku suka ide dia Yaitu 40 menit belajar Dan 20 menit istirahat Jadi kalian set timer 40 menit belajar Dan abis selesai timernya bunyi Kalian bisa istirahat selama 20 menit Jadi biasanya kalau aku lagi males Tapi harus belajar Atau lagi pilek kayak gini Aku biasanya ambil tisu Ditemenin sama minuman juga Biar gak ngantuk pas belajar Dan belajar di kasur Karena nyaman aja Jadi enak gitu buat belajar Menurut aku sih Oke last tip Ini metode yang biasanya aku pake Pas ulangan umum atau PTS Jadi aku review materi Pertanyaan yang sering aku salah-salah Dan hafalin mereka ulang Supaya gak salah lagi di teks berikutnya Oke thanks for watching Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys Bye guys